Halo Assalamualaikum, nah disini udah aku siapkan 1 sendok makan susu bubuk putih terus disini aku masukin juga 1 buah pisang ini harus yang manis ya teman-teman untuk pisangnya terus ini kita lumatkan aja ini aku lumatkannya pake garpuh ya kalau kalian mau pake sendok atau alat lain silahkan terus ini tinggal dimasukin aja 2 butir telur kalau misalnya pisangnya udah lumat dan tinggal kita kocok sampai rata nah untuk kalian yang sedang mencari resep simple anti ribet semoga channel ini cocok untuk kalian ya nah kalau udah diaduk rata kita sisihkan dan kita lelehkan 1 sendok teh margarin kalau kalian pake teflon yang bener-bener bagus anti lengket boleh ini di skip aja nah ini aku matiin kompornya karena kepanasan baru dimasukin adonannya setelah teflonnya hangat terus aku tambahin irisan buah pisang ini jadinya totalnya aku pake 2 buah pisang ya ini tinggal kita masukin kayak gini aja ini kondisinya masih mati apinya kalau semuanya udah masuk baru dinyalakan apinya dan kita masak sampai bawahnya kokoh nah untuk masak ini pake api kecil aja dan kalau ada yang muncul kayak gitu tinggal kita tenggelamkan aja boleh dimatikan apinya ya kalau misalnya takut kepanasan dan lain sebagainya kalau misalnya bawahnya udah kokoh tinggal kita balik boleh dibantu pake 2 spatula ini harus penuh keyakinan aja ngebaliknya dan ini bukan gosong ya ini sama sekali gak pahit rasanya mungkin ini karamelisasi dari pisangnya kalau misalnya udah mateng 2 sisinya kita angkat dan sajikan nah mohon maaf itu agak robek nah biar robeknya gak keliatan kita tambahin aja topping mustaberry bisa aku tambahin juga buah pisang dan juga madu untuk manisnya kalian boleh sesuaikan selera ya apa aja toppingnya disesuaikan bisa bubuk susu atau dan lain sebagainya dan ini dia hasilnya Alhamdulillah Masya Allah Sarapan kita selalu menikmati ini bener-bener mengenyangkan banget ya teman-teman jadi cocok untuk sarapan terus ini gak ribet juga kalau misalnya kalian bosan sama nasi boleh sekali-sekali bikin ini atau ini buat cemilan juga bisa ya nah sekian video aku kali ini makasih banyak yang udah nonton dari awal sampai akhir ya makasih juga yang udah subscribe dan belum udah juga udah subscribe makasih banyak wassalamualaikum Sampai jumpa